PORIS KUNINGANG Dan Indramayu Mereka mengaku dalam satu tahun terakhir Telah beraksi di 41 tempat kejadian perkara 30 aksi pencurian motor Di antaranya dilakukan di wilayah PORIS KUNINGANG Kemudian 10 pencurian di Kota Banjar Dan 1 TKP di Kabupaten Tegal Sindikat ini mengincar motor warga Yang terparkir di pinggir jalan Maupun di halaman rumah Kemudian pelaku merusak penutup kunci Dan menggunakan kunci teh Hingga motor dibawa kabur Kapolres AKBP Willy Andrian menegaskan Akan mengerahkan jajarannya Untuk mengusut keberadaan puluhan motor Yang telah dicuri Supaya kembali kepada pemiliknya Barang bukti yang berhasil diamankan Antara lain 3 unit motor hasil curian Dan 1 motor joki Yang digunakan untuk beraksi Dalam rilis ini secara simbolis Kapolres menyerahkan 1 unit motor milik warga Yang sebelumnya telah melaporkan kehilangan Motor ini akan diserahkan saat putusan persidangan Para tersangka telah inkrah Mereka dikenakan pasal 481 ayat 1 KUH Pidana Dengan ancaman 7 tahun penjara Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dari Tim Satres Krim Pores Kuningan Kita berhasil mengamankan Tersangka Curanmor Berikut penadahnya Dimana tersangka ini telah melakukan 30 PKP pencurian kendaraan bermotor roda 2 Di wilayah Kuningan 10 di wilayah Kabupaten Banjar Dan 1 di Kabupaten Tegal Jadi total ada 41 LP, TKP Yang dilakukan oleh tersangka Dalam melakukan asal Bubus Syabudin, RCTV Kuningan Terima kasih telah menonton!